Sekarang mari kita pikirkan tentang hal apa saja yang bisa dilakukan menggunakan servo AC. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai jenis kontrol. Servo AC menyediakan tiga jenis kontrol. Kontrol posisi, kontrol kecepatan, dan kontrol torsi. Mari kita bahas soal kontrol posisi terlebih dahulu. Kontrol posisi digunakan misalnya dengan peralatan pengangkutan vertikal di gudang. Objek harus diangkut dan disusun ke lokasi atau posisi tertentu di gudang. Kontrol posisi servo AC menyediakan kemampuan untuk mengangkut objek secara akurat, ke lokasi, atau posisi tertentu. Apa yang akan terjadi dalam skenario ini tanpa penggunaan servo AC? Objek tidak diangkut ke lokasi atau posisi tertentu, sehingga mengakibatkan penggunaan gudang yang tidak efektif dan efisien. Servo AC mampu mengontrol posisi pada resolusi mikrometer 1 per 1000 mm. Satu mikrometer kira-kira setebal satu helai rambut manusia. Servo AC menyediakan kontrol hingga pada level presisi yang tidak dapat dideteksi oleh mata manusia. Sekarang, mari kita bahas kontrol kecepatan. Kontrol kecepatan digunakan misalnya bersama perangkat yang dikenal sebagai spin coater yang digunakan untuk memproduksi sirkuit semikonduktor. Spin coater menerapkan larutan cair pada substrat datar, lalu menyebarkan larutan itu secara merata ke atas seluruh permukaan menggunakan gaya sentrifugal. Apa yang akan terjadi dalam skenario ini tanpa penggunaan servo AC? Jika kecepatan rotasi terlalu tinggi, larutan akan terbang dari substrat. Jika kecepatan terlalu rendah, larutan tidak akan menyebar merata. Kontrol kecepatan servo AC memastikan akurasi pemrosesan melalui rotasi stabil pada kecepatan yang tepat sesuai dengan perangkat yang dipakai. Akhirnya, mari kita bahas kontrol torsi. Torsi adalah gaya yang digunakan untuk memutar poros. Kontrol torsi digunakan misalnya dalam industri printer. Kerut-kerut pada permukaan cetak pada printer bisa menyebabkan proses cetak gagal. Kontrol torsi servo AC memastikan bahwa kertas ditarik dan dibentangkan secara merata sehingga tidak ada kerut atau kekenduran pada permukaan cetak. Seperti yang bisa Anda lihat, servo AC adalah perangkat yang menyediakan kontrol yang sangat tepat untuk memindahkan objek ke posisi tertentu pada kecepatan dan level torsi yang ditentukan. di bab berikutnya saya akan membahas tentang konfigurasi dan mekanika servo AC. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.